ini bang iya aduh bang udah balik ini pegang mic nya ini dikenal kamu disini dulu malu-malu alat bang ini neng disini neng sehat paket mic nya sehat ikul ikul testers sehat namanya siapa apa jadi motor ke motor amat bang ini siapa namanya neng siapa asifah bapak mana bapak bapak enggak ada enggak ada kenapa tahu lain mudah-mudahan bapaknya di syurga bersama baginda nabi Muhammad usia berapa usia 17 12 nih ustaz mau tanya pengen jadi orang sukses gak pengen bahagia ibu mau ibu ibunya udah kawin lagi dulu enggak jangan ya adek berapa adek enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada yang pengen jadi apa saya jadi jadi apa ini doain mudah-mudahan jadi TNI amin mudah-mudahan kalau bisa ini Allah angkat raja dan bisa biar jadi general yang penting jangan nangkap tim ulama loh apa apa guru mudah-mudahan doain jadi guru gajinya 50 juta per bulan mustahil guru 300 ribu gajinya padahal kan yang bikin mandri guru betul ya ada guru di sini ada di bopela di sekarang malam ini enggak ada presiden kalau enggak ada guru betul enggak bakal ada mandi kalau enggak ada guru betul enggak bakal ada kabinet kalau enggak ada guru betul enggak bakal ada orang yang penting kalau enggak ada guru betul enggak ada guru betul hidup guru naikkan gajinya Asya Allah Ustaz mau tanya nih kenapa mau jadi tentara iya emang udah dari kecil sih mau jadi jadi kenapa mau jadi guru deketin mitnya tanya mohon maaf pak kedengeran enggak tuh ya mohon maaf pak kalau orang ngomong enggak jelas itu salah paham betul mohon maaf bukan jorong pak pernah saya kemarin pengajian emak emak pengajian emak emak yang sambutan RW RW waktu itu yang sambutan RW RW nya sumbing tau sumbing tau sumbing tau sumbing ngak abak belah disini pas sambutan enggak jelas orang salah paham ngak abak ngak abak ngak abak ngak abak pas ngomong pak imu imu ku manjat tau dia di RWN kuain gak karena enggak ini kisahnya ngak abak ngak abak jadi ngomongin jelas coba sayang sama nabi gak sayang sayang sama nabi sayang sayang sama nabi sayang sayang ustad mau minta waktunya ya kira-kira setuju gak adek-adek kita ini suruh salawatan setuju yang sayang nabi angkat suaranya surawat setuju tim hadroh siap makan kacang di doain di hadroh mudah-mudian masuk surga selamat hadroh-hadrohnya selamat salam ala nabi muhammad salam ala Nabi muhammad ngeluh musolawatan akan musolatullah musolawatan bisa saman enggak apa-apa musolawatan boleh neng dulu musolawatan ajak jamaahnya salat yang keras Salatullah 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 Semuanya Dihangil bantia Allah Tung-tung Tung-tung Bagus Enggak mudahan bayarannya gede loh Sini Ya bang Ya Jamaah Ohh jamaah Mulusakono ya aja ibu-ibu bapak-bapak selawatan yuk tersamu selatan apa yang selatan apa apa aja salat ke lo lagi abang 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 barang-barang udah yuk punya HP punya punya ada aplikasi apa di HP ibu anak kecil belum cukup umur yang punya HP besok HPnya jual ulangi anak kecil masih kecil belum cukup umur udah punya HP besok HPnya jual anak kecil yang udah punya HP besok selatan yang cinta nanti selatan ya sholatullah salamullah Alhamdulillah Alhamdulillah Salatullah Salamullah Alhamdulillah Alhamdulillah Salatullah Salamullah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini singkat, karena udah malam Ustaz mau kasih hadiah Ini buku rukyah Jadi kalo ente nakal Rukyah, mak rukyah saya Ya Kalo main apek mulu minta rukyah Mak rukyah saya Ya Abisnya rukyah dibacain disembur Bukh Ini juga ada parfum Ini parfum Ini insya Allah doain nih Saya lagi jualan parfum Apapalah Bukan promo Emang gak ada yang muncul lagi di sini Cuma ini malas sisa Yang buat ngasih hadiah Cuma insya Allah doain Saya pengen punya pesantren Pengen punya pesantren Gerajus Untuk anak yatim Amin Karena saya bukan orang kaya Jadi makanya jualan Ya Orang jual diri aja berani pada orangnya Insya Allah ini buat perjualan dakwah Kalau gak kita Siapa yang akan mendidik anak muda Untuk menjadi generasi yang akan ada Dan penyanyi buat perjualan dakwah Dan nanti bisa Muhammad Mau duit gak Mau duit gak Ini Ini bu Biasanya ada yang nitipin Karena kebetulan kemarin ada orang Insya Allah Kalau misalnya Ini suka ngasih yatim Saya nitip Cuma ada 200 ribu Jadi ini ada titipan ya Jadi ini ada dana madis Yang memang kebetulan kita kelola Dan insya Allah kita sambungi kepada yatim Kemarin saya cerita di RT berapa Saya bu Seumur hidup bu Selamat cerama Punya duit Punya apapun Alhamdulillah Berkah nitipin yatim Mobil Punya Mobil dulu Mobil pertama dikasih Waktu itu di Malaysia Mobil yang kedua Kemarin baru Februari kemarin Mobil udah berapa tahun Ambil lima tahun Mobil udah mogok-mogokan Tiba-tiba Allah gerakan hati seseorang Ustaz Seri pada antum Nerapi orang sampai ke Depok Antum untuk mogokan Antum membantu Muhammad Muhammad Ada kasih mobil Kemarin dapat mobil lagi Hampir rata-rata Setiap saya menyatukan anak yatim Bapak ibu Banyak keanehan yang saya alami Karena kata Nabi abad Kalau ada satu orang Membahagiakan satu orang Mumin Satu orang muslim Walaupun satu orang Dibahagiain Bisa dengan dikasih uang Kasih makanan Bahagia dirinya Apalagi anak-anak yatim Langsung dari satu orang yang dia bahagiakan Allah otos tujuh puluh lima malaikat Yang mendoakan dirinya Sampai hari kiamat Makanya yang hati-hati Enggak hati nali hati Bu Mohon maaf bu Isi saya kemarin Mohon maaf Kena benjolan Benjolan Kemudian dokter bilang Dia bilang apa Ini Isi harus Gini-gini Kemudian saya bilang Apa dokter Sebelum saya ikhtiar Apa yang dikatakan oleh Allah Sebelum saya ikhtiar Apa yang dikatakan oleh Nabi Saya gak mau Tindakan seperti itu Akhirnya saya sebetah Pondok ini Isi saya sembuh Saya kasih habat us-saudah Pengobatan yang paling utama Kemudian saya kasih manduk Selama satu minggu Tiba-tiba Benjolan di Inggrang Padahal Kau sendiri ya Penyakit seperti itu ya Bu ya Makanya ini Bismillah Ini titipan aja Insya Allah Tepuk tangan Untuk keberanian mereka Ameen Boleh Ada makut Eh dia mau kemana Katanya pengen sukses Mau Apa Oh iya Mari kira minta nambah Kenapa Pak Haji aja Pak Haji C Ya Ini gak berarti Ini Datang koni soalnya Proyek pada hilang Gara-gara corona Kita waktu Cunghat nih Enak Mau corona lah Dit kantongin dulu Ininya Uangnya Itu ini Terus ini Uang di kantongin dulu Insya Allah Saya mau tanya Berani Pengen sukses Berani Bisa ngaji Gak terlalu Gak terlalu Kenapa gak bisa ngaji Gak terlalu Suka Ngebentak orang tua Mohon maaf Ini pemuda Ustaz nyasyatin Kalau cung tangan Anak orang tua Gimana Coba Ini misal Ini ibu lo Misal Siapa nama itu Daddy Dari mana Gitu doang Meret ingus doang Ini Adam Ini kalau cung tangan Anak Ke orang tua Mohon maaf Adari tangannya Bulat balik Ini caranya Gini Di sudol Dibalik lagi Kenapa Kata ulama Ketika seorang anak Mencium Di sini Ini namanya Ta'adjuban Dibalik Namanya Tabarukan Kemudian Kelapak tangan Ditaruh di kepala Tuh Kenapa Tabarukan Karena telapak tangan Ibu kita Suka setekah Lapak tangan Orang tua kita Sujud Ngapak Jadi kita ngambil Keberkahan dari Ibadah orang tua kita Walaupun orang tua kita Nggak pernah Ibadah Tapi ada amal baik Yang dilakukan Dengan tangannya Kenapa ya Ya Bisa Coba Terus Tangannya ke sini Ini tadi peco Bahasa amat Ini Ustadz minta Beberapa waktu Mau Ustadz Program kontaknya Biar jadi orang yang Sukses Tangan sama orang Jua Mau Pengen hafal Pengen 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 apa mau Iya mau Iya Nanti mau Bisa ya Izin ya Maaf Pak polisi Izin kita Kemarin Banyak beberapa polisi Minta diajarkan Metode ini Buat apa Introgasi Jadi yang Beliau Kita juga Mengajarkan Kalau ada polisi Kalau ada polisi Yang mau belajar Silahkan datang Nomor Kalau pengen Sukses Kemarin ada anak Kecil Di program Otaknya Ada yang pengen Jadi koreng Sekarang Alhamdulillah Udah menjadi koreng Ya Terusaha Wallahualam Tergantung Ente Keinginannya Seperti apa Ustadz cuma bantu Masalah ini Tergantung Yakin 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 Siap Yakin Takbir Allah 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 Takbir Allah Ini Bela semangat Sayang Sayang sama Ibu Sayang Sayang Kalau Ibu Nggak ada Bisa makan Apa Nggak Itu Udah Kerja Pengen Bagian Ibu Pengen Pengen Sukses Banyak Uang Seperti Pak Haji Tuyono Ya Tuyono Mudah-mudahan Antum menjadi Pengelus beliau Juga Amin Banyak Duitnya Biar bisa Nyatin Yatin Seperti Beliau Barakah InsyaAllah Hidupi Bismillah Isin Kita lihat Di depan Pak Bu Bismillah Kita perlu Kekiliat Kaki Kekiliat Kakinya Kepetin Kepetin Keser 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 Bantu Tentara Nah Sini Sini Jauhan Jauhan Tepat 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 Lihat lampu Bismillah Bismillah Bintama Allah Ya Allah Saya pengen sukses Tahan Yang tegang Tepat Tepat Jangan Bungan-bungan Tepat Tahan Tepat Tepat Bismillah Minggu Mereka Runggu Jangan tidak bisa muncul kepala terasa lemas jadi tahan semakin ditahan satu lebih tahan tarik napas tahan oke kemudian tarik napas terus sembilan nah baik, bisa tarik napas tarik napas tarik napas tarik napas mau boleh menurut dia tang saya dia tang saya biar saya dekatin pelan-pelan kecil langkah setelah satu dua tiga hujan kanan satu satu hujan yang matanya bersudah bismillah 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 suara takbir dari jamaah insyaallah akan membangkitkan semangat anda untuk menjadi orang yang sukses tetap tidur anda tidak bisa membuka mata kecuali saya suruh tarik napas buang segala ketegangan jangan tegang tarik napas tarik napas ente buang segala kesalahan ente buang segala stress ente buang segala problem ente tarik napas dari hidung buang le mulut oke relax suara takbir dari jamaah akan membawa anda tidur satu dua tiga takbir ketarkan hati anda mulai berkat satu dua bismillahirrahmanirrahim Allah ketika saya jatuhkan tangannya tidur satu dua tiga tidur tiga tiga lontk kalau kenapa Toyota erase 大概 pelajaran Deddy Deddy bayangkan Deddy menghirup sebuah ketenangan Deddy Buang Baikkan membuang segala ketekanan Hidup dari deddy Masalah diri deddy Ketika deddy mungkin dibully oleh teman-teman Mulai merasakan getara Dan juga kesungguh kepala Rasakan getaranya Tiba-tiba memori semua yang dialami Deddy di hidup sebelumnya Mulai terbayangkan Bayangkan deddy Sekarang deddy di sebuah tempat yang gelap Tidak ada seorang pun disana Mulai takut Mulai cemas disana Kepalkan kedua tangannya Tiba-tiba ada seorang Yang lewat Tiba-tiba ada binatang cepat lewat Menyeram deddy Tiba-tiba deddy pukul dengan tangan kanan Angkat tangan kanan dan pukul binatang Angkat tangannya yang tinggi Pukul Jangan tangguh Anda tidak bisa melakukan apa yang saya katakan Satu, dua, tiga Oke Tidur Tidur, tidur, tidur Tidur Deddy Tenggerin Bayangkan deddy Melihat Wajah Ayah anda deddy Bayangkan wajahnya Sekarang mulai muncul Ayah anda deddy Mengusap kepala deddy Sambil meneteskan air mata Nah Ayah tidak butuh apapun itu Nah dari Yang ayah butuhkan pada malam hari ini Doakan ayah agar bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Doakan ayah agar bisa mendapat syafat dari Nabi Muhammad Doakan ayah agar bisa masuk syurga Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Bayangkan Andai kata ribuan masalah yang akan hadapi Berubah menjadi sebuah monster Yang besar Bermata merah Bertarin tajam Tiba-tiba mereka membawa senjata tajam Anggap itu adalah ujian hidupmu Wahai deddy Anggap itu adalah semua cobaan hidupmu di duniamu Tantangan hidupmu di duniamu Mereka membawa senjata tajam Namun apapun yang dilakukan orang tuamu Relak walau penyawa Taruh hanya deddy Ingat itu Kedika mereka ribuan orang Yang masalah tersebut berbentuk Sebuah monster ribuan Membawa senjata tajam Ingin melepasmu dengan pedangnya Tiba-tiba lari seorang ayah Menahan pedangnya Sampai tertusuk Perut sang ayah deddy Itu yang diperjuangkan orang tuamu Untuk anaknya Tiba-tiba ibunya Tiba-tiba ada sesuatu Makhluk juga ingin Anggap itu masalah Ingin melepasmu dengan pedangnya Tiba-tiba ibumu menangkis Dengan tangan kanannya Sampai terputus tangan kanan ibumu deddy Itulah perjuangan orang tuamu Yang akan dilakukan ketika anaknya Dalam bahaya Bayangkan itu Renungkan itu Kuatkan tekanmu Kuatkan cita-citamu Untuk membahagiakan ibu dan ayahmu Ayahmu yang sudah tidak ada Ibu membahagiakan Ketika seorang anak Yang tidak mempunyai ayah dan ibu Dia meminta kepada Allah Ya Allah Hidupkan ayah saya Walaupun cuma 5 detik Saya cuma pengen bilang Ibu saya Ayah saya sayang kepadamu Cuma pengen bilang Itu ya Allah Namun apa yang terjadi Ayahmu tidak bisa hidup lagi Mumpung masih ada ibumu Pernah mengucapkan saya Nama ibu deddy Belum pernah Belum pernah Belum Nanti pulang dari ketika deddy sadar Deddy Ucapkan saya kepada ibumu Ya Deddy Dengarkan suara Salawat dari para jamaat Menggetarkan hati deddy Membuat deddy semakin kuat Menjadi orang yang penuh semangat Rajin ngaji Membantu para pemuda Untuk di masjid Membantu para kiaike dan asatid Yakinkan itu Antum akan dapatkan keberkahan Dan kesusahan nanti Insya Allah Antum menjadi jenderal Dari pada polisi Jenderal dari pada TNT Hitungan salawat Nanti jamaat bersalawat Ente nangis Angkat tangannya Minta pada Allah Anggap di hadapan ente Ada ka'bah Angkat tangan deddy Seperti berdoa Sebelum deddy mengangkat doa Bayangkan di depan deddy Ada sebuah masalah Yang berbentuk batuk Jadi bayangkan Masalah deddy ini Semua Tertulis di batuk tersebut Nah itu deddy Suka males Deddy gak mau semangat belajar Deddy gak mau ngaji Itu masalahnya ada di batuk tersebut Ibunya hadir Gimana disini deddy Enggak Tadi ibunya ada Tiba-tiba Hancurkan semua masalah deddy Kepalkan tangannya Anggap di tangan kanan deddy Ada sebuah palu Angkat palunya deddy Hancurkan masalah hidupmu Bayangkan Antum menghancurkan Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Setelah kali Antum punya masalah Anggap Bismillah akan menghancurkan Semua masalah hidupmu Bismillah yang kuat dan takbir Bismillah Bismillah Takbir deddy Hancurkan masalah hidupmu Angkat yang tinggi palunya Dan hancurkan yang kuat Hancur Hancurkan masalahmu deddy Dengan izin Allah Semua masalahmu akan hancur Dan ini adalah Imakinasi yang kau Kembangkan kawasan Tua tiga antum mendengarkan Suara salawat Doakan orang tuamu Doakan dirimu Orang Yesus Angkat tangan Dan keluarkan air matamu Sampai teriak Sampai menggebu-gebu Anggap dirimu dekat Dengan Allah Anggap dirimu dekat Dengan baginda Nabi Muhammad Anggap iqamu mengidami Dan perutu Bisa berjumpa Dengan Nabi Muhammad Sallallahu ala Sallallahu ala Sampai doakan diri Anggap iqamu Anggap iqamu Sallallahu ala Kalau orang tuamu Lagi disiksa Apa yang kau ingin Doakan diri Kalau bapakmu Lagi disiksa Apa yang kau ingin Doakan diri Luangkan air matamu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Sallallahu ala Memberikan kesalahan ke Alikmu saya Ya Allah Saya kesalah Ya Allah Saat malam hari ini Mulai dan tinggi Saya langkahkan Kami saya untuk Memberikan senyuman Pada orang tuas Ya Allah Saya ingin Orang tuas Saya susah lagi Ya Allah Sallallahu ala Sallallahu ala Ya Allah Doakan sebutin Panggil bapaknya Anggap bapaknya Di depan matamu Dedi Panggil Kalau bapak Lagi disiksa Doakan Bapakmu Panggil Dedi Anggap 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati